Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi baik teman-teman kita lanjut ya untuk urutan shutdown PLTP Oke sekarang kita lanjut pada langkah keempat yaitu pembebanan sudah di 10% 10% dari full load ya 10% dari 33MW 10% dari 55MW sekitar 5W Nah apa yang kita lakukan jika pembebanan sudah 10% dari full load pertama kita harus konfirmasi dulu konfirmasi lagi ya ke Dispatcher terkait PMT PLTP akan dikeluarkan oleh kita ini kami izin dulu setelah diizinkan oleh Dispatcher kita langsung keluarkan PMT bisa dari HIS OIS kontrol desk hiis nya human interface station atau operator interface station atau kontrol desk ini ya kontrol desk sebutan untuk meja panel yang teknologi zaman dulu ya kalau sekarang tuh sebutannya HIS atau IS atau apa sama ada interface ini ada interface station nya kita keluarkan nah ini contoh kalau hiisnya temen-temen ya jadi yang kita keluarkan tuh yang mana yang ini kita keluarkan 52G1 bukan yang ini ya kalau yang ini tuh keluar ketika ada gengguan eksternal kalau yang 52G1 dikeluarkan karena gengguan internal atau kita akan melakukan pembelaran pada unit PLTP kita ini secara manual ya itu ada prosedurnya di masing-masing pembangkit pasti ada cara mengeluarkan PMT ini untuk shutdown setelah kita keluarkan maka selanjutnya adalah kita menekan tombol trip turbin ini tidak akan terbaca oleh APB karena kita sudah offline karena PMT udah keluarkan jadi kita tekan tombol trip itu tidak bermasalah nah tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa turbin valve ini sudah full close jadi kita menjerukan menolkan yang namanya semacam kontrol oil kita drain semua kita buang PMT nah ini dengan cara tombol trip turbin ini ada yang di kontrol room atau ada di lokal nah teman teman ini adalah contoh tombol trip ya yang ini yang di kasih pelindung semacam kotak ya tujuannya untuk sebagai ya pengamanan saja tak punya kesenggol atau apa jadi dikasih kotak caranya untuk mengaktifkan tombol trip ini aja lah tinggal tekan aja tekan untuk meresetnya kembali tinggal putar ke kanan seperti itu teman teman nah selanjutnya adalah langkah kelima teman teman yaitu PMT sudah keluar ya oke amati bahwa pembabanan sudah 0 megawatt kemudian untuk stop valve dan kontrol valve sudah full close kemudian pastikan PMT keluar ya ini perlu koordinasi dengan operator lokal juga ya kita minta tolong pada operator lokal untuk memastikan kembali bahwa atau PMT keluar atau indikasinya di kontrol room itu lampu sudah tidak berkedip kemudian pastikan pastikan FCB sudah keluar atau fill circuit clicker ini untuk metal magnet ini kita keluarkan dari kontrol room kemudian kita pastikan untuk pompa perumasan beroperasi secara otomatis jika tidak maka kita bisa start secara manual nah ini contoh gambar OIS pada sistem perlumasan yang pompa yang ini ya teman teman ya untuk yang ini untuk yang nomor satu ini yang A yang B yang ini untuk yang cadangan ini sumbernya adalah sumbernya adalah DC yang ini selanjutnya adalah kita memantau putaran turbin generator ya teman teman ya otomatis karena tidak ada aliran uap ke turbin maka putaran turbin semakin turun dari 3000 menuju ke 0RPM kemudian keluarkan sistem ejector maksudnya adalah tutup steam valve valve ejector teman teman nah yang mana teman teman eh valve nya itu yang ini ya teman teman ya ini adalah sistem ejector ya sistem ejector teman teman nah yang kita tutup itu valve yang ini nah ini kemudian valve yang ini nah secara prosedurnya logikanya yang ditutup dulu itu yang ini teman 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 sisi ejector pertama kemudian yang kedua nah kalau kita tutupkan ini ini nanti banyak gas yang menumpuk disini kemudian tidak tersedot akhirnya menumpuk disini akhirnya disini jadi panas gitu teman teman jadi prosedurnya itu yang ini ditutup dulu kemudian ini ditutup baru ini seperti itu teman teman setelah kita menutup steam ejector selanjutnya saat putaran sekitar di seribu seribu seratus ubah setting minyak pelumas turbin generator lebih rendah nah dimaksudkan karena putaran semakin rendah otomatis gaya sentripetal pada turbin kan semakin melemah jadi turbin itu posisinya posisi radialnya semakin turun maka butuh tekanan minyak dengan viskositas yang agak kental sehingga bisa mengangkat rotor tubbin yang semakin turun teman teman selanjutnya adalah kita pantau tekanan kondensor teman teman ya otomatis tekanan kondensor dikarenakan ejector nya sudah dikeluarkan dari sistem maka tekanan minyak sur akan semakin naik dari sekitar 100 menuju ke 200 300 400 kemudian saat turbin generator ini sudah 600 RPM maka kita operasikan untuk checking oil pump tujuannya untuk mengangkat turbin jadi ada turbin yang butuh GOP agar rotor turbin yang terangkat ada juga turbin baru ya seperti turbin jaman sekarang itu kalau gak salah itu yang mengeluarkan saldo ya dia tidak ada GOP jadi cukup belum masuk saya kurang begitu paham itu untuk konstruksinya jadi untuk dengan turbin baru sekarang tidak ada GOP tapi yang lama dia ada GOP nya seperti di suralaya juga masih ada ya enggak saya suralaya atau di PLTU yang lama itu itu masih dia menggunakan jacking oil pump kita pastikan dia ada operasi ketika di 500-600 RPM tujuannya ya karena turbin trotornya makin turunnya porosnya jadi butuh kita angkat dengan tekanan minyak sekitar 120 bar selanjutnya adalah yang nomor 7 tekanan condenser stabil ya sudah stabil ketika condenser stabil maka yang kita lakukan adalah membuka vacuum breaker vacuum breaker itu seperti ini temen temen cuma nah vacuum breaker itu yang ini temen temen nah ini namanya saja sudah kita bisa artikannya untuk eh memberik vacuum untuk mengeluarkan eh kevakuman jadi ketika ini dibuka maka hmm udara yang dari luar itu langsung masuk sini sehingga tekanan di luar sama di dalam ini akan sama tidak di bawah atmosfer jadi tujuannya vacuum breaker itu untuk menutup eh apa udara luar masuk ke eh condenser pastikan putaran turbin generator semakin turun eh turunnya tidak secepat dari 3000 ke 600 ya karena semakin landai ini kalau lihat di trendnya eh otomatis menuju ke 0 ya nah kemudian saat kondisesta udah tekanan sudah kita kondisikan sama dengan eh apa tekanan luarnya selanjutnya kita adalah stok FCT kita kondisikan yang mana FCT mau kita stok fan cooling powernya ya otomatis juga yang tujuannya untuk menghemat pemakaian sendiri ya pemakaian sendiri nah selanjutnya eh turbin generator sudah 0 RPM ya teman-teman maka yang kita lakukan adalah segera segera operasikan eh turning atau ubah ringgir eh bertujuan untuk meratakan panas pada rotor untuk menghindari bending ya eh lendutan jadi agak poros itu tidak melengkung karena suhu itu hanya ada di satu sisi maka kita ratakan jangan secara diputar karena eh sebentar teman-teman saya mau tunjukkan ini ada eh rotor turbin yang rusak karena bending karena bending poros turbin nah ini yang kita hindari teman-teman jadi kita menghindari di apa poros yang melendut seperti ini karena panasnya hanya ada di satu sisi makanya dengan cara diputar teman-teman ya nah kalau di bahasa pembangkitan itu namanya kita ada indikator untuk ngecek kelendutan namanya adalah namanya water excentricity jadi seperti ini teman-teman ini dibayangkan aja kalau biar sangat porosnya merendut ya gimana itu nanti bisa terbang tuh turbin uangnya seperti itu teman-teman makanya harus diputar oleh baringgir oke setelah kita masukkan baringgir kita operasikan sesuai dengan type operasikan baringgir sekitar 12 jam ya kemudian pastikan perlawatan bantu masih operasi pendinginan untuk kompresor masih operasi teman-teman kemudian tutup main steam valve unit nah ini ada di beberapa pembangkit ada yang namanya main steam valve unit nah itu seperti ini teman-teman nah main steam valve itu yang ini teman-teman jadi keluaran receiving header nah ini namanya main steam valve ini kita tutup nah ini kita tutup wapnya ini tetap mengalir dari sini tetap mengalir tetap mengalir tapi yang ke unit yang satu ini unit 1,2,3 nah itu kita tutup misalnya unit 1 kita tutup yang unit 1 ya untuk mengamankan tujuannya untuk mengamankan oke baik teman-teman nanti lagi ya lanjutannya untuk PMS dan untuk PMS dikeluarkan dan seterusnya teman-teman dirasa itu dulu dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh